Halo teman-teman, selamat datang kembali di Mufa Suket dengan Tutorial Solid Walk Basis How to Bending a Tube. Oke, buka aplikasi software Solid Walk Anda, dan pertama saya akan create single tube, Anda bisa klik Skate Tab, dan klik Skate, saya akan pilih top line, dan kita create circle di sini, oke, saya akan memberikan dimensi untuk objek circle ini, 10 poin selanjutnya, Anda bisa extrude objek circle ini, 200, klik OK untuk selesai ini, saya akan menggunakan seal command, oke, untuk selesai objek ini, Anda bisa klik seal, seleksi face ini, dan kemudian saya akan memberikan parameter 2, Anda bisa klik show preview, oke, dan kemudian saya akan klik OK untuk selesai, sekarang kita already create single band objek ini, dan untuk banding ini, oke, Anda bisa menggunakan flex command, Anda bisa klik di sini, dan klik Insert, kemudian kemudian, kemudian ke fitur, dan Anda bisa klik flex command di flex input, Anda bisa seleksi objek ini, ada 3 opsi, Anda bisa edit seperti trim plane 1, trim plane 2, dan kemudian band axis berikutnya, untuk trim plane 1, saya akan berjalan ke point ini, 30, oke, Anda bisa change di sini, 30, dan untuk trim plane 2, ini trim plane 2, saya akan berjalan ke point 140, oke, selanjutnya untuk band axis, oke, saya akan berjalan ke Z axis di sini, saya akan berjalan ke point ini, sekitar 30, dan kemudian saya akan banding objek ini, Anda bisa meningkatkan opsi ini, oke, angle, saya akan banding 90 degree, dan Anda bisa klik OK untuk selesai, oke, kita sudah membuat banding ini, untuk contoh berikutnya, saya akan menggunakan flex command again, untuk banding objek ini, oke, selanjutnya Anda bisa menggunakan triad, untuk edit triad ini, oke, for example, saya akan edit di sini, saya akan berubah menjadi nanti, oke, ini nanti, dan saya akan berubah trim plane 2, ke point ini, 30 mm, oke, untuk trim plane 2, saya akan berubah ke point ini, sekitar 100, oke, selanjutnya untuk band axis, saya akan berubah di Z axis, ke point ini, sekitar 100, minus 100, oke, maaf, saya akan edit lagi, ke point ini, minus 95, 95, oke, dan kita coba banding objek ini, Anda bisa meningkatkan angle ini, ke point ini, saya akan berubah di 90 degree, Anda juga bisa mengubah banding objek di top, Anda bisa menggunakan di sini, opsi ini, oke, saya akan berubah menjadi 90 degree, ini untuk 90 degree, banding objek akan berubah di top, dan Anda bisa klik OK, sampai selesai, oke, ini adalah cara yang sangat mudah, bagaimana untuk banding objek dengan komentar fleks, dan saya rasa cukup hari ini untuk SolidWorks basic tutorial, bagaimana untuk banding objek objek objek, jika Anda memiliki pertanyaan tentang tutorial ini, Anda bisa komen di bawah video ini, dan sampai jumpa di tutorial SolidWorks basic lain, tutorial Intro